Halo guys, ketemu lagi dengan Konco Jedha Mergawe Ini kita mau kemana, Dek? Kemana ya? Mau lihat? Mau lihat itu, telaga yang baru ada di Bisunegoro Telaga sepanjang jalan, Pak Ini kita nanti mau ke Jembatan Geledeng ya, guys Kemarin kan udah pembukaan Kita mau coba lihat ke sana, sambil menyusuri kota Bujunegoro Gimana? Kondisi Suasana sore harinya, terus kondisi di Jembatan Geledeng ya Kondisi Bengalan Solonya setelah terkuyur hujan Iya, sekarang ini anu, Dek? Yang isunya itu lagi waduknya di Wonogiri itu Gak kuat menampung Gak campur Waduh, waduh Lagi dibuka, jadi bengawannya sekarang peres Yuk, kita langsung check it out ke sana ya Oke, guys Kita udah keluar dari gang Gak ngopo, Dek? Gak gelurahan Gak sempit lah ini, Dek Ini kita udah di Jalan Basuki Rahmat ya, guys Kita ke arah mana ini? Ke arah selatan, ke arah utara Soale Hari ini tuh bertepakatan dengan Niku loh, Dek? Apa? Bertepakatan dengan Persibu kan kemarin juara Terus hari ini tuh Tim Persibu Kuts, pemain, dan lain-lain itu lagi diundang sama Bapak Tibu Cinegoro Buat ramah-tamah di Malawopati Jadi area jalan yang utara itu Macet banget Penuh dengan supporter Boromania Wah, kemarin juga ada yang itu loh katanya Ada yang apa? Bereforia di jalanan sampai memicu Memicu Apa? Kemacetan? Enggak, memicu Berantem-berantem, woy Di jalan berasan, berpurnu Kalau di beritanya sih gitu Kalian hati-hati ya, guys Soalnya kalau pas keluaran, pas bobolan Boromania ini ya lumayan sibuk sih Kondisi jalan yang macet Nah, ini makanya kita ambil ke arah selatan Ini nanti melewati Govan ya, guys Jalan Veteran dan sebagainya Mantep lah Yuk, saksikan keseruan kita ke jembatan Apa deh? Glendeng Oke guys, kita sudah sampai Jalan Veteran Kita ini belok ke kiri ya, guys Kira-kira masih banjir ya? Eh, masih banjir deh Oh, berarti waterbumnya masih gas Masih gas? Ya Allah, bojo negaraku tercinta Kok masih banjir terus ya? Ya, teman Kita nanti lewat dalem aja ya, Dek Biar nggak kena macet banjir Boromania Oke Wow, ini kita harus pelan-pelan, Dek Berarti? Iyalah, nggak boleh Lihat tuh Meninggikan diri Nah, ini guys Belah kanan ini Full banjir semuanya Kanan jalan ini Mantep, mantep, mantep Tenang Nah, ini kita ada di depan terminal Bojonegora ya, guys Terminal Rajuk Pesih Nanti kita ambil kanan aja, Dek Biar nggak kena buromania Mantepnya Kita lewat dalem aja Kalau lewat dalem pun Jalannya udah bagus semua kok Sekarang udah tur-turan Nah, ini kita ambil kanan ya, guys Hati-hati Karena Ini Padang untuk semua Ayo, yuk, yuk Belok kanan Nah Ini Kita masuk ke Arah pisang ambil ya, guys Duh, duh, duh Bisa kalian lihat sendiri, guys Di samping kiri ini apa, guys Kelihatan ya Kelihatan Udah ambil Oh, dia telah keberi Oh, Al-Fatimah Buhejir dia baling Kan sampai ngeke sungai Nah, gila, guys Ya Allah Ini Sebelah kanan ini Apa ini Sebelah kanan Jalan ini Ya Allah Kusti Padahal Pak Rini Besar panen Loh, guys 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 Ini dia Kiri jalan ini Ini dia Padahal pemancingan umum Loh, Dek Enggak, kayak yang sini Situ lho, depan Loh, wist Oh, yang ini Ini lho, depan Ini ikannya kemana, guys Kira-kira Kalau ngampel disini Sejak dulu Emang sering banjir, Dek Selangganan, ya Emang posisi media itu Rendah Jadi air susah Susah keluar Kalau sudah Sudah Masuk Ini kayaknya Orang-orang ini Sudah siap-siap, guys Untuk Mano Apa Citingnya Ngepakai bareng lah Kalau tiba-tiba Nanti Ada Debit air meningkat Surah hujan meningkat Tinggal langkut Tinggal Taruh Atas Tidak tahu Gimana Gitu Soalnya Aku kemarin Lihat di Berita Pujunegoro Kayak gitu-gitu Kasur itu Banyak yang Kerendam Gara-gara Kurang persiapan Sekarang Terus Tidak 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 Ini Lihat Guys Kali Nih Ya Allah Gusti Ini paling bisa melubir Ini Nek Pas Gede Wah Ya Allah Lihat Lihat guys Samping kiriku Ini Guys Caranya Caranya surut Masjid Caranya surut Yuh Gak Kena Tent Tent Kena Pengawannya Surut Tapi cepet Surut Soalnya Isau Mili Tidak Tidak Posisi Posisi Kan Gak Is Melih Lihat Masjid Mau Kerendam Guys Wah Kita Kalau Kebelakang Masjid Itu Kayak Lihat Danau Ini Kita Beredar Di Jalan Ngampel Ya Guys Tepatnya Di Depan Kelurahan Ngampel Ini Masih Rame Banget Ya Guys Kelurahan Ngampel Jalannya Udah Bagus Sudah Ketata Banget Pokoknya Stay Set Tetap Hati Hati Di Jalan Yuu 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 Wah Allah Ya Allah Ini Habis Tandur Guys Wah Ini Setelan Ini Nah Ini Lihat Samping Kiri Ini Penampakan Guys Jalan Jalan Bridget Lagi Ya Guys Jalan OTS Kita Lanjut Lurus Terus Nanti Oke Guys Ini Kita Sudah Sampai Perempatan Ngampel Ngampel Enerjik Sloganya Guys Karena Ngampel Ini Unclick Apa Sekarang Itu Perkembangannya Pesat Banget Pesat Setelah Ada Ini Pengolahan Nenya Karena Disini Nenya Exxon Nenya Nenya Parkir Nenya Caranya Yurai Som Laku Iye Maksudnya Samping Motor Motor Barang Wila Jalan 5 Meter Dik Nenya Parkir Motor Iye Lelaju Nih Di Depan Sebelah Kanan Ini Ada Objek Vital Nasional Itu Punya Exxon Guys Dan Di Sebelah Kanan Sini Ada Lapangannya Exxon Juga Tempat Kita Belajar Mobil Itu Buahnya Yang Belajar Iya Wow Ini Sebelah Kanan Ini Istriko Termasuk Alumni Sini Juga Ya Guys Alumni Alumni Lapangannya Exxon Pasti Arwalan Kita Tapi Sepanjang Jalan Ngampel Ini Nanti Kita Mentok Nanti Belok Kanan Terus Ke Arah Jembatan Belendeng 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 Langsung Terangkut Pokoknya Kita Harus Vlog Bapak Sore Ini Vlog Kemana Mas Aku Loh Capek Capek Kita Lihat Yang Seger Seger Aku Kasih Tahu Gitu Terus Dia Langsung Pakai Gerudung Lagi Pak Langsung Kira Ini Kita Kiri Ya Guys Doing Doing Ikut Isla Ricit Ya Jalan Ricit Parkir Ini Sempling Sempling Guys Ini Ampuh Yang Angel Tidak Jadi Tiru Ya Guys Kalau Sini Tidak Tau Dih Masa Keluar Malam Makan Sini Kan Ada Kampus Sampai Lu Ya Light Liat Liat Kan Liat 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 Universitas Terbuka Melih Keh Silir Silir Berjelas Silir 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 ini kita nyampe pertigaan ya guys mentok depan itu makam makam apa saya belum paham ini kita ambil kanan ya pelan-pelan ya guys nyalain sen kita ambil kanan makam Islam apa ini namanya makam Islam desa Mulyo Agung berarti daerah sini udah nggak masuk ke lorahan lagi saya wuuuh motornya ragelm alon-alan belas guys walahalahalah kok berwerwer ngopi nih padahal ini kota kayaknya kok ragelm jenten rek ini macam Kristen Bungjino nah ini ada dua cabang ya guys ini searah kalau yang sana itu dari arah timur ke barat yang sini arah ke timur jalannya udah lebar gini nih padahal ini cerlok cek wapik saya kiri setiap asbal ya Oh oh mending ngasal kono yudek nampis kono yudek mendingan kono yudek nampis kono yudek kono penanganan saluran-saluran mono ah betul kan banjir opo inovasi opono guys pompa pompa kono blender-kono kono blender-kono blender-kono banjir malah ngasal telah capek-hapek ya ini masjid al-arokman di tengah masjid kita ya guys ngelenyer tenang menyerkor hapus guys galah nih tumpuk luruh kalau harus cor ini nanti kita melewati anode unigoro terus pak dek palet terlepah real food iya sebelah sana itu depan itu kanan jalan nah ini jalannya udah lebar banget guys kalau enggak 7 meter ya lapar meter ini nah apalagi yang ini ibu udah udah kuus ini cwc cukup lo yudek gitu asbal nambuh nambuh guys lebih baikau ngini ngelitir aku nih nah ini guys kanan jalan ini pabrik real food gede banget pengolahan apa namanya sarang walet menjadi minuman vitamin kosmetik dan lain-lain ini kita udah mau sampai ya guys di jembatan geleden nanti kita coba sepilih kondisinya full di hari atas mobil dan jalan kaki dong pastinya biar ketemu sensasinya ini kita udah berada di depan unikoro dek mana itu tuh yang warnanya duduk oh manis tinggal 8000 guys nah ini tuh kita udah tinggal dikit lagi deh dikit lagi tinggal nikung sedikit Pak 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 telanit bagai Pak setiap pangan dikb Pak 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 eh Pak eh kita ambil kanan serr kayak gini ini ini cocoknya lucu anak telur iya 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 malah hape ngelit adik banget disenguruh mau nah ini guys nah ini ini ada pelangnya ya kita nanti kalau mau ketuban udah makin deket karena disini udah dibuka ya iya 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 ada pembatasan nah ternyata nggak boleh lewat dari situ nggak mau betul atau terpunggung oke guys ini kita masuk jembatan gelendeng yang 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 teman ada misalnya apanya tuh yang di depan ini yang area tuban ini ya guys sudah masuk area jembatan Belendeng ini banyak banget guys muda mudi yang menikmati sunset pengawan Solo kita ambil pelan-pelan aja ya guys kita rekod waduh gede nih rek kali nih kayak gini luar biasa tenang lihat guys oh depan itu tanggal sel iya yang patahkan kemarin nah ini guys kemarin yang rusak aput menyati terjang banjir wuih selesai kita putar balik di masjid itu ya oke guys kita udah arah putar balik ini kita belum puas guys kita nanti turun kita susurin ini jembatan balik lekes cuma satu bentuk mentuban saya padahal ini emang jalan pintas banget loh kenapa enggak dari setahun lebih ini nggak bisa lewat oke guys nanti kita cari parkiran ya guys kan dari menikmati sunset juga bersama-sama bintang dienza rupanya enggak menikmati lewat ini Jembatan ini lawas ya Jembatan gelendeng Kalian lihat kan guys tadi banjirnya Kalau belum puas kita puasin Dengan kita sepilih turun langsung Kejembatan ini dong Jembatan Lampu Oke guys, mari kita jalan langsung ke jembatan Kelendeng, kita susurin ya guys Nah, kalian kalau lewat sini harus lewat tinggir ya guys Soalnya jubatannya masih sempit Ini ada trotoarnya Ada pegangannya juga Ini memang jalan terusan, jalan tembusan Jadi ini jalan lintas ya, rame banget sebenarnya Cuman dari kemarin ini posisinya rusak Yang bagian tuban itu Abutnya, abutmennya ambles Ini udah dibenahi ya guys Udah bisa dilalui lagi Kondisi lalu lintasnya pasti sore hari Rame banget Ini guys istriku Lihat guys, gak semangat banget dia Lanjut kita jalan ya guys Ini ada yang parkir di pinggir jalan Kalian harus hati-hati ya guys Kalau lewat sini Kalau lewat sini Rotoarnya kecil Soalnya Ini guys kondisi Rame banget Ingat, ingat, ingat Bucukura semangat Blitz guys Dan di sebelah kiri Lihat guys Penampakan air dari Bengawan Tolo Ini ya guys Kemarin banjirnya itu Udah sampai rumah-rumah itu Guys Berarti Ini penampakan sungai Bengawan Solonya Guys Yang mungkin ini udah Termasuk kategori sangat tinggi Ini guys Kelihatannya kemarin itu Baru saja meluap ini Setelah diguyur hujan Sangat beres Wow Kita lanjut jalan ya guys Nih Kalian bisa lihat kan Masa mapa ini alirannya Pasem Terus banget guys Ngeri 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 Ini aku yang berada di jembatan Aja Kemeteran guys Rasanya guys Tondisi pengawan Solo Akhirnya sudah sangat tinggi Akhirnya sudah sangat tinggi Ngeri 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 banget guys Ditambah yang lebih ngeri itu Airnya ini loh guys Terpasang maksimal ini Wala Jembatannya ngeri banget guys Mantul 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 Setiap ada kali Setiap kali ada kendaraan yang lewat Mantap tenang Sunset di Bengawan Solo Yuhu Kalau ini penampakan sisi timur dari Bengawan Solo ya guys Ini seberangnya jembatan Sama guys Ini akhirnya sudah mulai meluap ke pekarangan-pekarangan warga ini guys Kebun jagung Kebun pisang Ini sudah terdampak semuanya ini Ya Allah ngerinya kayak gini Aku disini merinding loh guys Setiap kali ada kendaraan gede lewat Rasannya makluluk Abutnya makluluran nya masih gera banget ini Jembatannya itu gerah-gerah banget Oke guys Cukup dulu ya guys Kita lanjut pulang Kita sepin x 8 perjalanan pulangku guys Nah ini Setiap kali elep Truk apa lagi yang kuat Tandu lewat ini guys bawah sini itu bekas banjir guys kemarin kelihatannya udah nyampe sini-sini lainnya bekasnya guys lumbur-lumbur rengan kelihatan tuh kalau posisi airnya tinggi kayak gitu ya ngeri-ngeri sedup bukan ngeri-ngeri sedup sih ngeri-ngeri banget sih ini perjalanan kembali ke mobil ya guys ya tuh guys orang sini rumahnya ditinggikan hampir setinggi jembatan guys mungkin ya antisipasi buat banjir juga sih ya soalnya sini bantaran persis sih kalau setiap kali air naik banjir air naik banjir kan ya repot juga ya semoga lah nggak naik-naik peris nah ini gerbang yang dari sisi Pucinokoraya guys untuk jembatan gelendengnya oke oke guys kita lanjut pulang ya kita udah diker balik mobil tadi ini kita ke arah ini kita ke arah ke arah balik hehehehe hehehe hehehe bodu lihat tuh di depan tuh lahirnya merah merah Udah, udah lakunya maghrib Sebentar lagi guys Harapnya kita pulang Pulang, mau mandi Terus ngedit Sepanjang pulang deh Kita ditemenin dengan merahnya Langit Bucunegoro Langitnya abang itu berjumpa Peribu juara ya guys Terus nanti ditonton Apa? 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 Penyeran nyaman? WES Penyeran yang ini Mas bilang Itu loh, saya ini Saya ini yang nonton Ramah tamah Caranya penyambutan Penyambutan Bupati Atas prestasi Persibu Eh, kan Atraksi ya Tuh, lihat guys Serangitnya Oranya Sunset Ini menggambarkan kemenangan Persibu Guys Ya Aku ingin nonton Nonton Yang komen Pas Yang Instagram Langitnya 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 Abang Merenang Anak Yang komen Ini Pas Pas Stadion Di Bucunegoran Ya Pas Stadion Bucunegoro Terus Mutu langit Pas sore Kayak gini Bagus Bucunegoran Merenang Merenang Komen Karo Nitigen Komen Itu Bucunegoran Langitnya Abang Ini Ramah Gopersibu Menang Loh Guys Terus Yang komen Yang paling Wah Lucu Lucu Komen Aneh Lihat Oke Gitu Gitu Bucunegoran Gitu Merenang Apalagi Rekord Gitu ini jalan letuh suyit no ya satu arah itu ya ini kembali yang satu arah tadi ya guys ini mungkin nanti nggak tarikotin sampai pulang ya guys soalnya baterai udah melemah udah panjang 20 menit Ini P.U. Ini juga banyak. Bisa gana tubur. Dari tanah asli deh. Di tanah. Kita kan sampai sebelumnya. Sampai sebelumnya. Jangan sampai sebelumnya. Oke guys. Cukup sekian dulu. Berjalanan dan nasi. perjalanan kami kita tetep di sini ya guys Oke see you next vlog see you next vlog bye bye